Selanjutnya pemirsa akan kami sampaikan update dari penutupan perdagangan sesi 1 pada siang hari ini dimana IHSG ditutup melemah di level 6.871,14 terkoreksi sebanyak 0,64% dimana level penutupan dari sesi 1 ini merupakan level terendah IHSG di pagi hari ini di pembukaan di 6.915,10 sedangkan level tertinggi IHSG ini berada di 6.915,10 sebanyak 194 saham menguat, 301 lainnya melemah dan 226 lainnya bergerak flat maksud kami Selanjutnya pemirsa dari jajaran top gainers untuk sesi 1 pada siang hari ini ada HUMI AMMN Cuan dan juga Pegas, di mana HUMI menguat memimpin 23,18% di level 186 sementara AMMN ini menguat 0,63% di level 3.210 Cuan 1,20% di level 2.520 dan Pegas 0,34% di level 1.465 sementara dari jajaran top losers yang menjadi pemberat pada sesi 1 siang hari ini ada BBRI terkoreksi 1,79%, BMRI terkoreksi 1,29%, BBCA 0,54% sementara Telkom 1,57% Dari pergerakan sektoral pemirsa, kita simak konsumsi primer dan infrastruktur memimpin penguatan di sesi 1 siang hari ini konsumsi primer menguat 0,31% sementara infrastruktur 0,22% barang baku dan konsumsi non primer menjadi pemberat dari sektoral pada siang hari ini di mana barang baku melemah 0,94% dan konsumsi non primer melemah 0,67% terima kasih